Pada pagi hari ini, dihadiri oleh Bapak Sekedah Provinsi, kita melaksanakan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021 dalam keadaan sehat balafiat. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, sinergi dari program Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Fenisia, bahwa penekanan kematian ibu dan anak, salah satu yang menjadi sekalat prioritas program BMW di Kabupaten Tulang Bawang. Sudah 4 tahun berjalan, Alhamdulillah, hadirnya salah satu penunjang fasilitas adalah bagaimana kita menghadirkan ambulan kampung di setiap kampungnya dari 151 kampung dan kelurahan. Selanjutnya, pada tahun 2021 ini, Alhamdulillah, seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang sudah mencapai 100% ODF, keputangan untuk para kepala kampung dan tenaga kesehatan. Bahwa stunting adalah menjadi salah satu target Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi. bagaimana kita menangani angka stunting yang sangat tinggi di seluruh Indonesia, khususnya di Tulang Bawang. Pada tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang menempati angka ketiga terbesar di Provinsi Lampung, 32,49%. Alhamdulillah, berkat gotong royong dan kerjasama semua, khususnya tim kesehatan, Februari tahun 2021 turun secara signifikan menjadi 8,68%. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Tulang Bawang, Dr. Hajah Winarti SEMH yang telah memberikan 25 program. Alhamdulillah, kami terbantu dengan program Ibu Bupati Tulang Bawang dengan adanya transport bidan desa, dengan adanya ambulan yang turun di kampung-kampung itu sangat membantu kami. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Tulang Bawang yang telah memberikan bantuan ambulan untuk menunjang, terutama apabila ada Ibu-Ibu yang akan melahirkan dan masyarakat yang sakit, lebih cepat ditangani dan dibawa ke puskesusnya terdekat. Saya ingin mengucapkan terima kasih penghargaan kepada seluruh Bupati seprovisi Lampung, kepada Bupati Tulang Bawang, kepada seluruh camat sekopati Tulang Bawang, kepada seluruh anggota for COVID-19 dan masyarakat. Atas kerja keras kita bersama, maka kita dapat menekan angka COVID-19 tersebut. Terima kasih telah menonton!